Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali mengingatkan ASN untuk tidak nekat pergi ke luar daerah termasuk mudik. Bila ada ASN yang kedapatan mudik di tengah pandemi COVID-19, maka siap menerima sanksi berupa turun jabatan hingga pemberhentian secara tidak hormat. Asisten Deputi Integritas dan Evaluasi Merit Kemenpan RB, Bambang Sumarsono, mengatakan dengan total 4,3 juta ASN yang tersebar di Indonesia, ASN diminta berdiam diri di rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bambang menegaskan ada pembatasan pemberian cuti bagi ASN, kecuali cuti melahirkan, sakit dan alasan penting. Cuti tersebut juga harus mendapatkan izin dari yang berwenang atau kepegawaian. Bagi yang melanggar aturan akan dikenakan hukuman disiplin dengan tiga kategori. Pertama, disiplin ringan, yakni teguran lisan dan tertulis. Kategori kedua, disiplin sedang hingga berat, yakni tidak ada kenaikan gaji dan pangkat. Serta kategori ketiga, disiplin berat, yakni diturunkan pangkat selama tiga tahun hingga pemberhentian tidak hormat. Apa itu hukuman disiplin ringan? Yaitu teguran lisan, kemudian yang keteguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Sedangkan yang hukuman sedang, mohon berat, itu sudah menyangkut administrasi kepegawainya. Antara lain, dia tidak bisa naik gaji, golongan secara berkala. Tidak diizinkan naik pangkat dan bahkan diturunkan pangkatnya. Yang berat, itu lebih berat, turun pangkat satu tingkat selama tiga tahun, non-job, kemudian diturunkan jabatannya, bahkan pemberhentian tidak, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.